Hai Sobat kembali lagi di KIDLAKU channel sebelum memulai video ini jangan lupa subscribe like dan share video ini Halo Sob sekarang kita sambung video dari part satu yang tadi ya Sob ya yang belum nonton part satunya linknya ada di atas ya Oke kita masuk ini area player medical area medis Oke ini area luar ini Sob ini terlihat masih berantakan ya area sini ya ini kalau difungsikan akan lebih bagus ini kelihatan bersih mungkin bisa dipuffing nanti bisa dibuat apa ya food court mungkin atau apa gitu yang pasti dimanfaatkan Oke kita lanjut ke area dalam shop kalau yang ini ada jembatan untuk menuju lapangan dari sisi tim medis shop ini di dalam ada ruangan-ruangan ya Sob ya ini loc office lanjut yang sebelah kiri ini ada lapangan untuk pemanasan nih Sob sudah selesai semua tinggal untuk pasang rumput sintetis dan yang ruangan ini adalah ruangan lihat peta-peta dulu Sob Viva office Sob jadi nanti ini adalah ruangan untuk Viva dan yang di depan ini hall atlet sebelum masuk lapangan pemain berkumpul di area ini dulu Sob Oke di area ini ada yang baru Sob ini garbaratanya baru ini Sob sudah terpasang ya ini ya garbaratanya kalau dulu kan kecil-kecil gitu Sob jadi ada di kanan kiri kecil-kecil dua gitu sekarang jadi lebih panjang ya lebih lebar dan ini area lantainya ini sedang dibongkar ya dikupas nanti dirapikan Sob ini garbaratanya ini pakai penutup atap membran ya Sob ya ini sistemnya manual ya Sob ya kalau mau tutup harus didorong ini ada pegangannya ini tapi yang dorong harus orang dua yang sana juga harus didorong juga kalau orang satu aja nggak jalan ini Sob dan ini tingginya segini Sob ya kira-kira kalau untuk ukuran orang luar cukup nggak ya kalau yang di tepi ini tingginya sekitar 170 cm kalau yang di tengah 215 cm jadi kalau ada orang dari luar yang tinggi-tinggi itu jangan sampai lewat bagian yang tepi ya nanti bisa kecedot kepalanya ya ini kalau ini single seat keliling stadium ini sudah rampung ini Sob ya bisa dikatakan 95% lah tinggal untuk area VIP yang bagian atas ini yang baru mulai dikerjakan dan untuk rumputnya ini terlihat sudah terlihat menghijau ini Sob ya sudah semakin subur ini kelihatan hijau royo royo ini Sob Oke kita sekarang lanjut masuk ke area dalam lagi Sob ini area doping kontrol ruangan doping kontrol ini doping waiting room dan yang sebelahnya ini untuk wasit ya Sob ya terus yang sisi ini itu ruang press conference seperti ini ruangnya Sob yuk kita masuk ruang press conference ruang press conference Hai jadi nanti yang disebelah sana tadi kita tadi lewat pintu depan itu Sob ya terus kita kesini itu nanti masih ada panggungnya Sob untuk wawancara tim pemain dan pelatih ini untuk area ini nanti khusus untuk media ya sebelah sini ya ini disediakan stop kontak stop kontak lantai ini coba kita buka Sob kok seret ya iya iya seret ya coba tangan satunya sih ternyata seret ini Sob coba kita pindah ke yang lain Hai nah ini kebuka Sob jadi di tengah ini ditutupi kabel 3 ini ada stop kontak lantai ya Sob ya terus di tepi-tepi dinding juga disiapkan stop kontak dinding untuk media colokan laptop atau yang lainnya ini aslinya juga sudah terpasang di area ini sob oke sekarang kita ke ruangan ini ini ada rangka ini apa ya Sob ya Coba lihat dari dekat Sob ini sepertinya panggungan ya Sob ya Apakah ini nanti dibuat dipakai untuk di ruang press conference ya atau untuk dimana ini nah nanti lain hari kita cari tahu ya Sob ya ya yang ini ruangan untuk berkumpulnya media ini Sob yang yang ini Sob cuma gelap ya ini ya Coba kita Nyalakan lampunya dulu Sob Tara terang ini Sob nah nanti berkumpulnya media-media di area ini Sob Sekarang kita mau naik ke lantai tiga Sob nah ini tangga untuk khusus untuk media ya jadi ini nanti langsung masuknya ke tribun media ya sudah sampai di lantai tiga ini kita Sob ah sepertinya di lantai tiga ini juga ada perbaikan ini Sob ini plafonnya ini sepertinya baru diganti ini kelihatan ini nah ini kelihatan baru diganti masih di kompon belum di cat keseluruhan ya Sob ya nah ini lantai tiga secara keseluruhan bisa dilihat di sini Sob oke ini akses untuk menuju ke tribun media ini Sob nah ini pagar nya baru ini Sob ya pagar ini menjadi pembatas untuk media dan penonton VIP Sob jadi area ini memang khusus untuk media ini pakernya dari besi nih Sob ini ini kuat ini Sob ya ini dari expanded metal ini kalau dari jauh kelihatan kayak kawat ayam ya tapi bukan kawat ayam ini Sob ini expanded metal jadi sangat kaku dia ini sampai ke atas bagernya tadi nah dan yang itu dibaliknya pager media itu Sob ada pemasangan pager juga itu ya coba kita lihat dari dekat ini Sob Oh ya ini pager untuk pembatas antara tribun VIP dengan tribun lainnya Sob ini dari besi nanti sepertinya akan dikasih akrilik menurut infonya seperti itu Sob ini tampak dalam stadion kalau dari lantai tiga Sob ini garbaratannya kalau dilihat dari atas ini Sob yang ini untuk tribun VIP ya untuk tamu-tamu VIP kelihatannya di situ ada pekerjaan di situ ada pekerjaan ya nanti coba kita lihat kesana Sob ini kalau sore hari ini banyak yang latihan lari ini Sob Oke sekarang kita coba naik ke atas ini kita lihat apa yang baru di tribun VIP ini Sob lho ternyata pasang kursi Sob ini kursi khusus untuk vvip shop kalau dulu seingat saya kalau persebaya main presiden persebaya duduk disitu itu sofa kayaknya sofa kecil gitu sekarang disediain kursi khusus untuk tamu vvip sekarang kita balik ke area tengah lantai tiga Sob kita ke dalam ini Sob itu terlihat ya Sob ya itu bagian tengah dari tribun VIP yang tadi terlihat tampaknya sudah di jebol itu Sob ini terlihat di sini ini juga platformnya yang di sini nih juga di jebol ini Sob nanti akan diberi yang baru biar ciamik ciamik soro katanya kayak gitu Sob ini lobbynya kalau dilihat dari lantai tiga Sob sekarang kita turun Sob nah kita sekarang di G21 ini sisi yang sebelah selatan ini ada ruangan kosong ini kelihatannya akan di buffing ini Sob mungkin sama kayak yang tadi ya Sob ya harusnya di buffing seperti ini juga nanti di buffing diratakan nanti dibuat apa gitu yang bagus gitu Sob ini juga untuk tangganya ini dikasih pagar pembatas ini ya nah terus itu ada tangga itu kira-kira menuju kemana ya Sob ya coba kita intip dulu Sob ada kayak tempat wudhu ada toiletnya juga ini Sob di situ juga ada pintu apa mungkin ini area kantor untuk tim maintenance dari Glora Bung Tomo ini Sob ya di depan itu terlihat ada orang yang sedang ngecat ini ya ngecat untuk bench pemain ini Sob nah seperti ini bench pemain yang baru ini Sob oke segitu dulu ya Sob ya video kita kali ini kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton